Orang lainnya harus dekat dengan dia, yang tadi dia harap bisa membantu. Orang lainnya itu harus dekat dengan dia atau orang yang diharapkan bisa membantu dirinya. Kekerasan, arti kekerasan ini bisa kekerasan apapun ya. Bukan fisik tapi verbal yang kita lihat saat itu. Bukan fisik tetapi verbal. Itu adalah datanya. Datanya, dari fakta yang kita ada. Tetapi dari kesimpulan saudara, apakah ada resiko kekerasan fisik? Kekerasan fisik terhadap diri. Kalimat saudara, kalimat ahli ini kan resiko tindak kekerasan. Resiko tindak kekerasan. Resiko itu bisa? Secara statistik kayak gini Pak, kita beresiko untuk kena gula diabetes. Tapi akal-akal akan muncul atau tidak tergantung situasi. Tergantung situasi. Artinya, resiko kekerasan ini bisa kekerasan fisik maupun verbal. Resikonya seperti itu. Tetapi, kalau berdasarkan fakta yang ada, orang lain itu hanya menerima kekerasan verbal. Untuk kasus yang saudara lakukan di Australia. Di Australia, di pekerjaan. Apakah hal itu juga merupakan sebuah kejanggalan dari keperibadian CISI? Atau sebuah inkonsistensi? Simpulan saudara tersebut? Waktu pemeriksaan saat kita eksplor, misalnya waktu putus pacar, dia bisa menceritakan pacar pertama, dia pacar kedua, oh biasa sama ini. Dia kelihatan menutupi gitu. Menutupi dalam artian, ini tadi inkonsisten. Mohon disingkatkan saja, artinya, seseorang yang diharapkan bisa mendukung, tapi kemudian ternyata tidak mendukung, mana akan mendapatkan sebuah kekerasan. Dalam faktanya, kemarin baru kekerasan verbal saja. Tetapi, resiko juga ada kekerasan fisik, punya resiko. Nah, hal-hal yang demikian itu, apakah merupakan sebuah kejanggalan atau sebuah kewajaran? Kalau kita nilai kondisi Jessica selama perjalanan setahun itu, di November-Desember itu, dia, kenapa dia marah sekali sama pacar itu, karena dikatakan di SMS yang Jessica berikan email ke Patrick itu, memang dia merasa saat itu dia dihianati, sudah memberikan segalanya, tau-tau dihianati. Jadi makanya dia marah, besar. Itu kalau ditanya wajar. Ya, untuk kondisi Jessica saat itu, ya mungkin wajar buat kepribadiannya dia. Pola kepribadiannya seperti itu. Kan tiap orang berbeda-beda. Ada yang, udah putus, yaudah saya cari pacar lain. Nah, tiap orang berbeda-beda. Nah, pada situasi Jessica yang kita gambarkan, seperti itu yang kita temukan. Terhadap resiko itu, orang lain yang bisa, orang lain yang bisa menerima resiko itu, artinya resiko kita tadi, itu kan tadi peristiwa yang sudah ada. Nah, peristiwa yang terhadap kaitannya dengan resiko itu. Tadi kekerasan fisik kan Jessica banyak yang menunjukkan pada dirinya, bukan ke luar. Tapi kemarahan itu yang bikin Patrick akhirnya, apa ya, mengajukan laporan ke kepolisian di New South Wales, itu kita dapat datanya, itu memang di sana lebih karena tadi, kemarahannya itu membuat Patrick jadi, apa, dikatakan di laporan tersebut, dia gak nyaman, gitu. Dia ngerasa, apa ya, terganggu. Maksud saya, itu kan ceritanya, maksud saya, apakah orang lain menerima resiko itu, ada sebuah hal yang wajar. disika ini memberikan, ahli mempunyai kesimpulan, bahwa terperiksa ini memiliki resiko untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, kan begitu. Orang yang menerima resiko tersebut, atau begini, apakah hal tersebut juga suatu kewajaran, ataupun kecanggalan? Kalau wajar atau tidak, itu kan tergantung norma ya, itu saya gak bisa menjawab itu di luar kompetensi kami, untuk nanya itu wajar atau tidak, kita hanya memotret pola, pola dia berespon terhadap satu situasi, itu yang kita potret. Selanjutnya kan, Saudara Ali, apakah untuk menjadi, memeriksa sebagai bisikiatri forensik itu, harus memiliki sertifikat tertentu? Ada. Ada? Itu yang mengeluarkan? Kolegium. Kolegium. Kolegium Bersikiatri Indonesia. Baru yang mempunyai sertifikat, itulah yang bisa memeriksa ya, untuk menjadi bisikiatri. Kalau berdasarkan aturan, karena gini, psikiatri forensik di Indonesia hanya ada 14 orang. Jadi, ini visum bisa dikeluarkan oleh psikiater, sebenarnya kan hanya menilai kondisi kejiwaan. Psikiater pada dasarnya, kompeten untuk meriksa kondisi kejiwaan seseorang. Kalau psikiatri forensik itu subspesialistik ibaratnya, jadi konsultan di bidang forensik memang keahliannya ya tadi, membantu bidang hukum. Dalam membuat visum etropertum psikiatrikum itu, apakah ada standar-standar yang telah ditentukan dalam organisasi psikiatri itu? Ada. Ada. Itu ditentukannya, standarnya oleh siapa? Ini ada Permen-nya. Permen-nya. Permen 77 tahun 2015, dan kebetulan RSM juga sudah akreditasi internasional, jadi kita, karena kami anggota AAPL, American Academy, kita selalu mengacu pada standar internasional konsensus yang dikeluarkan oleh AAPL. Sorry, saya jadi grogi. Nampas dulu. Tandarnya saya bawa kok. Academy of psychiatry and the law. Oke. Dalam mengeluarkan visum etropertum psikiatrikum, bisa tidak dihasilkan visum itu tanpa adanya interaksi terhadap objek yang diperiksa. Jadi, kalau ingin memeriksa terdakwa sebagai contoh, itu mesti berinteraksi dengan terdakwa. Ya, harus berinteraksi dengan terdakwa, dan harus melihat lingkungan sekitar untuk dapat gambaran utuh. Ya, berarti mesti ya itu ya. Apakah, apakah itu visum etropertum psikiatrikum yang dihasilkan oleh ahli, apakah sudah sesuai dengan standar internasional atau standar pemeriksaan psikiatrikum yang ada? Dalam visum yang ahli telah keluarkan, di sini ada kata-kata obat-obatan yang namanya sentralin, sandos, dan profelin. Bisa ahli jelaskan itu obat apa? Efeknya apa? Dampaknya apa apabila mengkonsumsi itu? Bisa saudara ahli jelaskan? Kalau kami di kejiwaan, menggunakan seretralin itu untuk obat antidepresi. Itu obat antidepresan untuk mengobati kondisi depresi. Sedangkan kalau pregabalin, kalau kami di kedokteran jiwa, itu juga kita biasanya untuk mood, gangguan mood. Lebih gangguan emosi. Ada kondisi-kondisi gangguan emosi juga. Lebih kalau misalnya dia emosinya nggak stabil, kita biasanya pakai mood stabilizer. Pakai itu ya? Kalau alkohol, alkohol itu bisa nggak merubah sikap seseorang? Misalkan kalau minum alkohol, orang bisa tenang, atau malah bisa bertindak anarkis, atau bisa apa. Itu bisa merubah nggak kepribadian orang dengan alkohol itu? Tergantung gini, kalau kami di psikiatri, itu kita ada penilaian multiaksial diagnosis tadi, pada aksi satu itu kita mesti menilai apakah penggunaan alkoholnya ini sifatnya rekreasional, atau sudah sampai level ketergantungan. Jadi, untuk orang yang sudah ketergantungan, dosis itu juga bisa berpengaruh berbeda. Pada orang yang sudah biasa minum, misalnya diminum empat botol yang kayak orang bule, nggak akan ada efek apa-apa. dia biasa aja santai. Tapi buat orang yang nggak pernah minum, yang cuma sifatnya rekreasional, itu minum sedikit aja bisa. Berubah perilakunya, atau emosinya. Berarti tergantung kebiasaan, kebiasaan seseorang itu ya. Tadi juga Ali menjelaskan bahwa terdakwa itu pernah mengatakan bahwa paling saya dihukum penjara seumur hidup, atau mati, tadi saudara Ali katakan ya. Dia paham risiko. Paham sih itu ya. Paling juga saya dihukum penjara, seumur hidup, atau mati. Seperti itu ya, kata-katanya.